Intro Shalom, jaman sekalian apa kabar hari ini? Merdeka! Hari ini adalah hari yang ke-14 dari masa 31 hari nilai iman yang dihidupi oleh tokoh pahlawan nasional Kristen dan tokoh hari ini yaitu yang bernama Ignatius Joseph Casimo Hendro Wahyono di bawah tema Berkarya Bagi Bangsa Ayat firman Tuhan yang mendasari hari ini terambil dari Yeremia 29.7 Demikian firman Tuhan Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Bapak suara sebuah pergumulan bagi kita sebagai orang Kristen ketika kita dihadapkan pada suatu pertanyaan Apakah Anda mau berkarya bagi bangsa? Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin beberapa dari kita akan berpikir kalau berkarya bagi bangsa harus duduk di dalam pemerintahan nih atau harus jadi pegawai negeri nih atau kayaknya harus ikut TNI Polri nih gitu kan ya Namun persoalannya adalah apakah berkarya bagi bangsa hanya dalam peran-peran tersebut? Apakah hanya sebatas itu saja? Tentu tidak Bapak Ibu Berkarya bagi bangsa artinya kita dapat mengambil bagian untuk memajukan atau memberikan sumbangsi terhadap kesejahteraan masyarakat di mana kita tinggal Seperti yang disampaikan oleh Yeremia kepada tua-tua, imam-imam, para nabi dan juga seluruh rakyat Israel yang diangkut ke dalam pembuangan di negeri Babel itu Mereka diminta apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Karena itu kita harus tertentu ambil bagian Bapak Ibu Sera Di dalam kesejahteraan kota di mana kita tinggal Di negara di mana kita lahir Kita besar dan bekerja serta menikmati semua sumber daya alam dan fasilitas yang ada di negeri ini Walaupun negara kita bukanlah negara yang sempurna Tetapi kita dapat berkarya di tengah bangsa ini sebagai garam dan terang dunia Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Menurut David Burner Dalam bukunya The Healing of the Nation Sebagai orang Kristen kita dapat mengambil peran dalam tiga hal Yang pertama Bapak Ibu Berdoa bagi pemerintah Paulus pernah berkata Pertama-tama aku nasihatkan Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang Untuk raja-raja, untuk semua pembesar Nah dari sana Paulus menyadari bahwa pemerintah itu memegang peranan penting Di dalam kesejahteraan bagi rakyat Dan kita diminta berdoa bagi pemerintah Calvin sendiri menyatakan bahwa ia telah menetapkan kekuasaan atas pemerintahan dunia yang sah dan adil Hak pemerintahan ditetapkan oleh Allah Untuk kesejahteraan umat manusia Bahkan bagi Calvin, melayani dalam pemerintahan sipil Dapat menjadi panggilan sakral dan yang paling terhormat dari semua panggilan Dalam seluruh kehidupan manusia Karena itu, kita harus berdoa supaya pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawabnya Dan bukan hanya demi kepentingan partai, kelompok, atau diri sendiri Tapi untuk kepentingan rakyat Yang kedua, taat kepada pemerintah Nah ini bagian kita, Bapak Besar Paulus meminta kita sebagai Jumatah untuk tetap taat kepada pemerintah kita Karena semua pemerintah yang ada adalah karena kedaulatan Allah sendiri Allah sanggup menaikkan dan menurunkan pemerintah menurut kebijakannya Selain itu, pemerintah juga adalah wakil Allah di dalam dunia Maka dari itu, Paulus meminta orang Kristen untuk tetap taat kepada pemerintah Yang ketiga, berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh membiarkan penyimpangan ketidakadilan terjadi di negara kita Kita harus memperjuangkan keadilan Kita harus memperjuangkan kebenaran Dan jemaah Tuhan pun harus pekat dengan kondisi sosial Menjadi gardai terdepan dalam menunjukkan kasih Seperti tujuan Kristus hadir dalam dunia ini Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin Memberitakan kebenaran, pembebasan bagi tawanan Penglihatan bagi orang buta Membebaskan orang yang tertindas Dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan yang telah datang Maka kita sebagai keraja Tuhan harus menghadirkan shalom bagi mereka yang membutuhkan Dialah Kasimo Hendro Wahyono Sebagai anak kedua dari sebelas bersaudara Orang tuanya adalah seorang prajurit Kraton Yogyakarta Dan seorang tokoh yang memperjuangkan hak-hak anak jajahan Maka sejak kecil, Kasimo dididik sesuai dengan tradisi Kraton Bapak Ibu Dengan demikian ia merasakan dan paham benar bagaimana cara hidup Kraton Kasimo saat itu tinggal di asrama Kemudian ia tertarik dengan belajar agama Sehingga pada hari raya pasca bulan April 1913 Pada usianya yang ke-13 Kasimo dibaptis Dan mendapat nama baptis Ignatius Joseph Kasimo Hendro Wahyono jadi lengkapnya Setelah dewasa, ia menjadi guru pertanian Sekaligus mengajar agama di Tegal dan di Surakarta Di bidang politik Kasimo Hendro Wahyono aktif dalam satu pendiri partai politik Jawa Suatu saat, Kasimo membaca satu kalimat di sebuah buku Bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk mencapai kemerdekaan dan persatuan Akhirnya kalimat itu menginspirasi Kasimo untuk mendasari dia dalam berpolitik Terdapat tiga konsep yang dipakai sebagai kerangka teori Yaitu sosiologi pengetahuan, nasionalisme, dan acara-acara agama Sebagai landasan berpikir dalam berpolitik dan bernegara Akhirnya, dia menjadi tokoh penting dalam sejarah nasional Indonesia Karena salah satunya, ia ikut mendatangi petisi Sutarjo Yang menginginkan kemerdekaan Hindia Belanda Pada awal kemerdekaan pada tahun 1947-1949 Kasimo duduk sebagai Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Amir Syarifuddin Sebagai Menteri Persediaan-Persediaan Makanan Rakyat dalam Kabinet Hatta I dan Hatta II Dalam Kabinet Peralihan atau Kabinet Susanto Tirto Projo Ia juga menjabat sebagai Menteri Bahkan pada masa Orde Baru Kasimo diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Kasimo wafat pada hari Jumat Kliwon 1 Agustus 1986 Penghargaan yang diberikan Karena perjuangannya, Kasimo mendapat anugerah bintang Ordo Gregorius Agung Dari Paus Yones Paulus II Dan diangkat sebagai Satria Komandator Golongan Sipil dari Ordo Gregorius Agung Sementara itu, pemerintah Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan nasional Seorang yang biasa Seorang dari kalangan Kraton Memperjuangkan hak-hak rakyat Bahkan memperjuangkan hak tanah jual beli tebu Sehingga dia memperjuangkan yang terbaik bagi bangsanya Sekarang saatnya kita Di dalam masa-masa seperti ini Mari kita berjuang Memberikan yang terbaik dalam karya kita kepada bangsa Melalui doa Melalui kehidupan sehari-hari Menjaga protokol kesehatan Bahkan Menjadi agen perubahan dimanapun kita ada Untuk kita Mencaterakan kota kita ini Namun persoalannya adalah Maukah Anda melakukannya? Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini Kami bersyukur Engkau yang Memberikan hikmat bagi kami melalui tokoh pahlawan hari ini Biarlah hari ini pun kami memiliki hasrat yang sama Untuk mengusahakan Kesejahteraan kota Kesejahteraan bangsa kami Melalui kehidupan diri kami Terima kasih untuk pemerintah kami Yang terus berupaya Menopang Memulihkan percepatan Pemulihan untuk COVID-19 ini Tuhan lah yang memberkati Memberi hikmat Bahkan dokter suser yang terus berjuang Tuhan lah yang memampukan mereka Terpujilah nama Tuhan Ini syukur doa kami Ini diri kami Kami serahkan tanganmu Mampukan kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan menaikan syukur Amin Baik suara Selamat beraktifitas Selamat berkarya bagi bangsa Dan sekali merdeka Tetap merdeka Amin